Hari ini gue bakal nyobain hotel dengan rating terendah Dan kita liat kebenaran dari reviewnya Tapi sebelum itu jangan lupa nonton Nyobain Makanan Jepang dengan Rating Terendah Ada disini Dan pastinya jangan lupa subscribe Bantu gue 1 juta Hotel terburuk, saya sangat kecewa menginap disini Banyak hewan pengisap darah yang disebut tembilah Dan kita udah sampe di lokasinya Jadi inilah hadiah buat kalian Karena kalian udah bekerja keras Oi, kalian udah bekerja keras Jadi hari ini kita akan nginep di hotel yang sangat Oke, langsung kita liat kamarnya Halo Iya Yang standar itu apa? Pasangin, pak Pasangin Tersedia yang AC 250 sama 200 Adanya apa? Standar ada? Kok, kok, berapa orang, pak? Tiga Kita santurun itu maksimal 2 orang, pak Kalau yang bisa bertiga ini 250 ribu Tambah ekstrabet 75 ribu Kalau standar mau tambah ekstrabet bisa Ada yang 200 ribu Yang deluxe bisa bertiga tapi tambah ekstrabet 75 ribu Yang superior bisa 3 Yang superior berapa? Tambah ekstrabet jadi 300 ribu Hah? Superior harus tambah ekstrabet lagi? Iya Gak bisa bertiga Kalau bertiga harus tambah ekstrabet, pak Kenapa sih, mas? Tiga banget, mas Sudah kenapaannya, pak Saya Mau pesan makan gitu Untuk makanan gak ada, pokoknya gak ada gitu Oh gitu, yaudah oke Gak apa-apa Thank you ya, mas ya Sesuai dengan obrolan yang tadi lo denger Kalau menurut gue, play 9 tuh gak terlalu-terlalu buruk banget Karena mereka masih ngasih feedback yang bagus Gue mintanya apa dijawab Dan ya masih oke-oke aja sih TV-nya gak berfungsi Salurannya juga gak berfungsi Kayaknya kita harus nyoba dulu deh Ini TV kan? Lah, kok bisa? Eh? Ya iyalah belum berfungsi loh Belum nyolok Ini colok dulu Baru Coba kita lihat Bisa? Wah Jadi untuk bad review ini Tidak valid Katanya sih lampunya juga gak berfungsi Aku nyala Coba kita lihat kamar media Enggak Kamar media bersih-bersih aja Wah, ada ember Jadi mungkin yang bad reviewer itu Komplainnya di bagian room yang standar Mungkin Ini kan bagian yang superior Kita pindah ke standar Merayakan kita hasil kerja keras Kerja keras Sekarang kita lanjut Kita lihat lemarinya Buset Ya normal lah Lemari Ya udah lemari Lu mau ngapain lagi? Ada review selanjutnya Katanya kuncinya rusak Juga Berfungsi kok Gak paling Ada bad review yang bilang Kalau kamar mandi bawa pesing Embernya banyak nyamuk Coba kita cek Kalau kamar mandi bawa pesing Yes Sayang banget Gue harus tuju Karena emang iya bawa pesing Gak disini gak ada ember hitam Ada ember abu Coba kita lihat ada nyamuk abang gak? Tia Misin pencaranya nyamuk Oh ada yang lagi terbang nyamuk ya Tapi katanya tadi ember Eh ini ini nyamuknya Berarti bener ada nyamuk Tapi gak dalam ember Berarti valid Masa yang gak dingin Selimut Kucel Gak sih? Kayaknya ini masih dingin-dingin aja Selimutnya Aku melihat sesuatu Ada bolongan Bisa dilihat ada bolongan Dan ini Ada garis Kamu tau Ada garis putih Disini gak ada cuy Membolong doang Tapi disini gak ada putih putih Wah Ini rusus ini Lihat nih Tuh Kerak Apa yang nyestirkan ya Gak boleh negatif tinggi Tapi logikanya Kalau lu Ngelap Masa Atau iler orang Positif aja Mungkin ini iler Coba kita lihat Ini kotor kan ya Aman Ada bad review selanjutnya Di ranjang Banyak coletan darah Lihat sendiri Jujur gue gak tau ini noda Apa emang Coletan darah Yang jelas di bantala Ada noda Kita cari lagi Wih Rambut cewek Lihat nih Rambut cewek Rambut cewek Positive thinking Sebelumnya nginep disini Itu cewek Coba kita lihat lagi Coretan darah Coretan darah Gue nemu lagi Coretan darah Eh ini serius gak sih Wah Udah gila Lihat Ini bekas Puntung rokok Ada puntung rokok Ada rambut cewek Eh Gokil Sayang banget Untuk bad review ini Tengah bukti Kalau tadi kotornya Cuma satu Tidur Mungkin gue ngerasanya kayak Oh yaudah Satu Tiga Tiga-tiganya ada Coretan Wah Banyak bayi kecoa Di bawah kasur Ini namanya Investigasi kecoa Kita cari Kalau gue nemu Ini keterlaluan sih Gue nemu sesuatu Jujur nih kuku siapa Jujur nih kuku siapa ini Eh Ini apa cuy Enggak di debu Bayi kecoa emang gak ada Di bawahnya ini kayak Berdebu gitu loh Yang kayak Apa Bawa kasurnya tuh Kayak gak dibersihin gitu loh Jadi kayak Yaudah berdebu gitu loh Katanya di tempat tidur Ada binatang penghisap darah Enggak ada sih Sejauh ini sih yang gue liat Udah belum Bolong cuy Ini bantelnya kotor banget sih Jujur gue gak tau ya Mending lo komen aja Coba lo kasih tau gue Menurut kalian Apakah hotel rating terendah ini Emang worth it dengan harga segitu Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah Sekarang coba kita Ke air Nyala Nyala Ini apain Tombol apa ini? Coba kita coba kali ya Tombol apa? Kok gak terjadi apa-apa? Wih Copot Lah kebalik Yaudah ya Yaudah ya Nyala Nyala Wah Banyak juga ya Kerusakan disini ya Nyala Semua air nyala Tapi emang banyak Alat-alat yang rusak disini Jujur gue masih lumayan kepo Sama yang kamar standar nih Gak fair aja gitu Gue gak buktiin bad review Tapi di kelas yang superior Coba kalau kita pesen Satu lagi yang standar Kita liat Kamarnya kayak gimana Rik Coba Rik Lu pesen satu kamar lagi yang standar Yaudah gak usah dijelaskan apa-apa Kayak biasa aja lu pesen Lu coba teman-teman lagi Biar kita buktiin Kamarnya itu Gimana Dalamnya Lu ada duit kan? Lalu satu lagi Satu yang standar lagi Kita lanjut ke review ke dua Kamar 40 dari mana? Oke Oke gue udah sampe di kamar standarnya Jujur Hawanya lumayan pengap sih disini Dia cuma kipas doang Kursinya bolong Dan tepat tidur juga bolong guys Wah Ini kamar gue ngerasanya kayak Banyak ngebungi gitu loh Dan lu liat Ini apa ini? Gua lumayan kepo sama kolongnya sih Emang kotor sih ya Oh my god Lu liat sendiri Ini apa ini? Lantainya juga bercak loh Ini kotor banget ya Ya? Akhirnya nyala sih Toiletnya kita liat Itu masih ada bekas semen Showernya juga Yaudah lah ya Shower yang Apa sih? Old school gitu loh Shower-shower jadul Karatan cuy Gak karatan Showernya tuh Akhirnya nyala sih Dan yang kerennya disini Ada gayung Ini bisa mandi pake gayung Jadi kerennya yang room standar ini Dia bisa mandi dua fungsi Sekali dua orang Satu pake gayung Satu pake Shower Coba ya kita liat shower nyala Oke Shower yang nyala Tapi gue gak tau ya Airnya coklat apa enggak ya? Jadi bedanya yang standar Sama yang superior Yang superior tadi pake AC Ini pake AC juga AC alam AC manual Dan lu liat detailnya sih Banyak debunya guys Ya kan? Banyak banget nih debunya Kita coba hidupin ya Bisa mau gak ya? Wanya Buset Debunya terbang-terbang Enggak Gue gak jadi nyalain Sorry Dan yang serunya lu liat nih Handunya Blackcurrant bro Warnanya udah jahitannya tuh Tapi gue gak tau ya Kalau room yang 150 ribu itu Emang ngerti gak sih? Kalau dapet ruangan kayak gini TV-nya sekarang kita nyala Jujur gue gak tau sini TV jaman kapan Nyala guys Apakah ada sini? Iya Oke Ada Nyala Bagus Eh sumpah gue udah gak kuat disini Enggak terus kayak banyak debu gitu Kita balik ke ruangan tadi kali ya Nah Jujur gue udah lumayan pusing Dan gak betani disini nih Tapi yaudah deh Gini Kalau misalnya video ini ramai Kita bakal coba nginep disini Dan menurut gue dari segi pelayanan Sebenernya gak terlalu buruk Karena gue lumayan gak setuju Sama bad review yang ada Katanya pelayanannya buruk gitu-gitu Sementara sesuai dengan obrolan gue Yang udah gue lakuin Pelayanannya menurut gue normal-normal aja Jadi gue tidak setuju dengan review tersebut Dan menurut gue untuk kamar superior Ya lumayan overpriced Karena nambah dikit lagi Ya lu udah bisa dapet kelas bintang 3 mungkin Tapi dengan fasilitas yang ada Menurut gue untuk harga segitu Lumayan overpriced Tapi untuk kamar standar seperti yang kita lihat sebelumnya Untuk Rp150.000 menurut gue sih Gak worth it sih untuk Rp150.000 Lu dapetnya kipas angin doang Kamarnya seperti itu Tidak kondusif untuk ditinggal menurut gue Dan sulit untuk bernafas Kayak ruangannya tuh rada-rada pengap gitu loh Kayak banyak debu gitu-gitu Gak worth it sih menurut gue Tapi disclaimer Kembali lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Dan kecukupan kantong masing-masing Dan soal hewan-hewan kayak nyamuk kecoa Gue cuma menemukan nyamuk di kamar superior Dan standar Dan untuk kecoa gue gak nemu Mau di standar superior gue gak nemu Sama sekali adanya kecoa Ataupun binatang-binatang kayak yang katanya tembila Gak ada Gue gak nemu Tapi yang gue temuin malah kayak Kupu Rambut Coretan darah Yang putih-putih gue gak tau itu apaan Yaudah Itu yang gue temuin Dan hal yang menurut gue bikin gue gak betah itu adalah Debu Terus engap Suasananya kali ya Suasananya yang kayak gak nyantai gitu Itu hotel dipergunakan untuk sesuatu yang Sifatnya sebentar Mungkin Disclaimer Menurut gue Ada yang untuk transit doang Kayak ada perpindahan kota Ataupun yang kayak Backpackeran mungkin Yang mau hemat-hemat Nah mungkin Itu maksud gue kebutuhannya Kalau lo punya budget minim Menurut gue nih hotel Gak worth it sih Lo tinggal nambah dikit lagi Lo udah dapet hotel bintang 3 Bakal jauh lebih nyaman lah gitu Maksudnya kayak Lo udah mau stay Di sebuah hotel Ya Lo carinya kan kenyamanan Kecuali Sekali lagi gue tekanin Sesuai dengan Kebutuhannya masing-masing Dan kebutuhan kantongnya sendiri Tapi menurut gue Kalau lo bisa Nambahin budget dikit lagi Mending hotel bintang 3 Sekian video dari gue Mending lo kasih tau Gue mau ngapain lagi Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Bantu gue 1 juta Bye